Hai selamat datang di channel bintang baru audio tim supportnya kh audio ya dengan saya Khoendra sendiri kenapa kita pakai bintang baru audio nah ini yang berpusat di Jakarta misalkan teman-teman area Sumatera atau ke Jakarta deh ya sejabodetabek silahkan mampir ke stornya kita di stornya kita tuh lengkap ya ada JBL Cooper asli kemudian brand lainnya Harpel dan lain-lain silahkan mampir ke toko hanya sekedar main-main ya selama saya masih ada di Jakarta kita bisa ngobrol bareng dan saya kasih tetap harga termurah dunia sesuai slogannya saya ke audio ya Oke hari ini spesial produk dari JBL juga ini adalah partibox 110 ini adalah speaker compact ya saya ini baru nemu nih partibox 110 sebenarnya dari JBL sendiri hanya ini pegang itu di store-nya mereka The Sound ya ini saya baru dapat barang jadi baru saya bisa review nah nanti ntar teman-teman kita compare ini sesuai request-annya teman-teman compare dong kok 110 versus Encore sebenarnya kalau kita versus itu harusnya partibox yang esensial bukan yang Encore ya karena sama-sama non-mic kalau yang Encore ini kan sudah ada mic partibox 110 ini sudah tidak ada mic alias murni speakernya aja tapi sekali lagi saya tuh lebih suka partibox yang non-mic alasannya kenapa sebenarnya kalau portable portable saya kan penjual ya pastinya saya tahu kartu as di setiap branding dan ada kelebihan ada kekurangan ya seperti itu kalau partibox 110 ini kan desainnya memang keren kemudian simple praktis portable banget dan suaranya itu loh jauh lebih baik dibanding yang on the go partibox Encore essential ini lebih enak dibanding ini ya 223 tipe itu ya on the go partibox 100 itu kan sudah ini sudah discontinue dulu Encore dan essential nah ini lebih baik lagi dibanding ini nih Encore nya ini kita next review sekarang kita review partibox 110 next video ya mungkin minggu depan kita compare nih 122 yang mana harga lebih terjangkau dan suara lebih worth mana harganya beda Oke kita review jibil 110 saya simpan dulu kali ini saya ada dua mic worthless yang akan saya coba dan compare lebih baik mana nanti nanti bilang saya konten lagi tiba dibilang nanti wah ini promosi nih sekali lagi sudah kita coba supaya biar teman-teman ada pilihan mic mau yang nakamichi boleh mau asli boleh mau merek Hooper boleh asli boleh semua bebas yang sudah ada mic bisa dimasukin ke partibox 110 karena bawaannya memang tidak ada mic ya sebelum kita masuk kita ukur dulu untuk panjang kali lebar kali tinggi yuk Mari lebar kedalam dari depan sampai kebelakang 30 cm sesuai spek ya tingginya yuk tinggi nih 57 cm ya Nah kalau untuk lebar karet karet tuh karet nih 29 29,5 anggap 30 cm oke sesuai spek betul kemudian bahan plastik sama persis partibox 310 710 Encore essential partibox 100 kemudian on the go bahan plastik solid ya makanya saya bilang ini plastiknya seperti ini tapi kalau basen menghasilkan bas yang sangat dip rendah sekali di Bos wadnya 180 Wad oke di tombol atas ada kenop ini buat ngatur lampu ini ofkan lampu ada Bluetooth ada bass booster dua level yang teman-teman bisa atur on off dan indikator baterai di sebelah sini nah ini untuk naikin volume dan untuk menurunkan volume ada tokom tombol playnya di sebelah sini ini ada ada handle yang teman-teman nanti bisa ini diangkut aja di sini oke ini bahannya karet di sebelah sini orangnya kemudian di atas kita taruh handphone ya oke di belakang kita lihat di belakang reyoh di belakang ada karet buka ada input menggunakan jack PRS atau acai volume knob ini sebelah sini adalah volume mic ada ada gennya kalau saran saya menggunakan Mi kabel wireless buka sedikit aja ada USB 5V 2.1a aux input aux output ya ada TWS ada input gitar atau elektron semua bisa masuk sini nah elektron gennya buka sedikit aja nanti volume pelan-pelan dinaikin ya di atas di sini di bawah ini lubang udara kemudian charger input atau kabel powernya di sebelah sini di bawah juga sudah ada handlenya ya kalau yang party box 110 tidak ada roda kita jadi bisa taruh seperti ini oke beginilah kira-kira contoh kalau di tidur tidurin seperti itu ya di bawah ini ada lubang tripod buka aja ada lubang tripod masuk ke dalam sini oke baik itu aja ada karet karet juga ya karet semua disini 4 karet yang teman-teman mendapatkan biar tidak gelinding ya untuk ukuran incinya speaker ada dua lima setengah inch ya agaknya enam ya speknya lima setengah Twitter ada dua 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 setengah inch logo JBL sekarang kita tes suara musiknya kita tes selamat menikmati kemudian saya bagian belakang biar basnya ada gak nih adalah Masih kertas Ini masih volume 60% Ini sudah menghasilkan bass yang Wena call dan dip banget Ini kita tes pakai kertas ya Kebayang nggak kalau misalkan teman-teman denger langsung di toko Waduh Ini terpesona sama dengan suara JBL Party Box 110 Oke sekarang kita tes untuk suara mic-nya Untuk mic saya kasih tes dulu untuk yang Nakamichi Ini kalau misalkan teman-teman mau pakai sangat portable Ya bisa pakai N20X Ini sekitar harga 1,5 1,5 1,5 Ini untuk baterai Oh iya ini baterainya tadi untuk spesifikasi 110 Ini bisa tahan sampai 12 jam Katanya Nge-claimnya Tapi balik lagi 12 jam itu Sebenarnya nggak nyampe lah ya Tergantung dari volumenya masing-masing Kalau saya bilang Party Box Encore itu kan nge-claimnya 10 jam Tapi nggak nyampe 10 jam itu kalau misalkan teman-teman pakai Sampai volume 20% Bisa lebih dari 10 jam ya Baterainya juga kecil kok 18,650 Kalau nggak salah Pernah saya bongkar kok Nanti next review kita bongkar Isi jerawannya masing-masing Itu saya berani bongkar karena nggak apa-apa Asalkan buat subscriber saya Senang gitu aja ya Kemudian kalau yang Party Box 110 ini 12 jam berarti Volume 40% Itu bisa tahan sampai 4 jam 40% ya Kalau 100% Paling 1 jam 2 jam Udah habis kok Nge-charge nya Dari 0 sampai 100% 4 jam Nge-claimnya 3,5 jam Kita anggap Hal terburuk lah ya Kalau misalkan ada apa-apa gitu Listrik kurang bagus Atau Ada trouble lain gitu ya 4 jam Kalau 0 sampai 100% Mari kita tes untuk suara mic Nakamichi N20X N20X ini receivernya kecil banget Ini untuk baterai ketahanannya Saya bisa bilang Beratnya sekitar ini 4 jam lah Ya Pakai terus Tempai terus Posisi nomor 1 Gant nya saya tutup Oke Nah ini kalau Baterai yang di belakang Apa Receiver yang di belakang Seperti ini Sudah kebuka Seperti ini ya Kita tes Volume naikin Mac nya dapat 2 Bisa pakai secara barengan Reklam nya bisa sampai berapa meter Up to 50 meter Operation Ya bagusnya di 25 sampai 30 meter Biar tidak ada suara putus-putus ya Pen Oh iya pen list Fahannya full metal Dan bisa ganti frekuensi Di sini Volume nya juga bisa dimainkan dari sini Oke Sekarang kita tes untuk suara mic nya ini 123 123 This Ini volume 50% Suara dari Nakamichi N20X 123 This Warnanya Black gold gitu ya Kepalanya gold Kempen gak sih Kemudian bodinya hitam Ini originalnya Nakamichi bukan KW ya Suara seperti ini Simple Dan Mudah dibawa kemana-mana Gak ada namanya istilah ribet Kalau ini ya Untuk Nakamichi N20X bisa lah Dipakai di Encore Eh sorry essential Portibox 110 Atau portable wireless lainnya Karena receiver nya kecil Seperti itu Kalau ini buat nyanyi Oke lah Oke oke aja Gak begitu Jelek banget lah ya Masih oke Sekarang kita compare dengan City One Nah Sebelum saya review Saya sudah coba beberapa Merek Entah itu merek dari luar Dan yang lain Dengan harga yang sama-sama 1 jutaan ya Kita bilangnya Nah ini Jagoannya City One lagi Karena dari beberapa branding yang saya bawa Selalu City One yang menang ini Re Promosi lagi Enggak Enggak Re Kita nge-review kalau Apalagi online kayak gini kan Commentnya aneh-aneh Bilangnya nanti kita hanya content Oke kita tes Kita colok di bagian Bagiannya saya tutup ya Untuk yang di mic nya Instrument ya Langsung di mic Ini bahan sama-sama full metal Saya naikin Satu dua tiga tes Terang Terang banget Satu dua Satu dua tiga Satu dua tiga Satu dua tiga Tis Tis Nanti kita sama-sama Pake eho gitu ya Satu dua tiga Tis Satu dua tiga Tis Layul Satu dua tiga Tis Nah Perbedaan Teman-teman dengar di headset aja deh ya Sekarang untuk yang City One ini Asli Ini dapat dua mic juga Saya pindahin ke yang Mic lain langsung ya Satu Satu dua tiga Tis Satu dua tiga Tis Dengan volume yang sama Oke Ini Teman-teman Bisa aktifkan Effect 123123 tis dalam arti anti-feedbacknya sudah berfungsi oke 123123 tis lau tis dis jik jik lau disini saya ingat intimidasi hanya compare biar teman-teman ada pilihan ya kalau portable ini bisa nakamichi tapi kalau mau lebih profesional berkaraoke bisa asli Sitiwan ini ada beberapa brand warna hitam rosgold rosgold yang mantap ya suaranya mantul sekali dan jarak bisa sampai 100 meter dapat koper juga yang udah beli lebih dari seribu set lebih berarti total 2.000 set ya udahlah ini kita anggap mic wireless harga satu juta teman-teman dapat kualitas bukan lebih baik setara dengan nakamichi yang harga satu setengah juta seperti itu dapat koper juga dan dua mic seperti itu ya kalau disini ini disclaimer ya ini saya enggak enggak digarisbawahi dulu kita tuh enggak bilang nakamichi ini enggak bagus tapi hanya meng-compare kalau misalkan teman-teman cari receiver yang simple bisa nakamichi 20x kalau lebih profesional asli Sitiwan karena kita anggap nakamichi receivernya sekecil ini ya kalau asli lebih besar ada layarnya juga plus di belakang sudah ada penamanya XLR output yang bisa dipakai ke mixer seperti itu jadi pilihannya banyak bisa dimainkan di mixer ampli ataupun alat musik lainnya seperti itu ya baik kita compare next review Partibox versus Encore Partibox 110 versus Encore terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir akhirnya saya Koindra thanks for watching bintang baru audio ha 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 ha